Baik, para pemirsa CTV yang dimiliki Allah SWT Kembali lagi kita di Ustaz menjawab Dan kita membicarakan tema Al-Quran sebagai obat penyembuh Bersama Ustaz Arifuddin Fawzi Al-Makasiri SPDI Tadi juga sudah dijelaskan oleh beliau Cara-cara pengobatan dengan Al-Quran Apa-apa saja yang harus dilakukan Untuk berobat dengan Al-Quran ini Yang mungkin bisa dilanjutkan kembali Baik, pemirsa CTV dimanapun anda berhadap Lalu ada teknik-teknik yang perlu kita pelajari Di saat kita ingin berobat dengan Al-Quran ini Di antaranya adalah teknik sentuhan Ketika kita membacakan Al-Quran Kita sentuh juga bagian tubuh yang sakit Atau orang yang sakit Kita sentuh Lalu kita bacakan ayat-ayat rukia itu sendiri Caranya Pertama niat Niatnya adalah niat mengobati Kemudian yang kedua baca ayat kursi Satu kali di telapak tangan Embuskan Baca ayat kursi kita embuskan Lalu kemudian kita sentuh Ubun-ubun Dada atau perut pasien Ini tergantung nanti di mana yang sakit Kalau dada berarti dada Kalau misalnya corona Sentuhnya di mana? Nah kalau untuk corona Ini kan virus Dia menyerangnya area THT Maka kita bisa sentuh kepala Karena itu lebih dekat Atau kita sentuh area dada Yang dekat Atau punggung Karena ini area terdekat Jadi kita Menyentuhkan area yang terdekat Karena efeknya akan lebih terasa Betul-betul Nah Kemudian kita membaca ayat-ayat rukia Seperti Al-Fatihah Ayat kursi Dan tiga kursi Ini ayat minimal Yang semua orang hafal Insya Allah Semua orang bisa membacanya Nah Jika belum ada reaksi Maka bacakan lagi Dengan ayat-ayat rukia yang full Tambah lagi ayat-ayat lain Sampai betul-betul Ada reaksi yang Positif Misalnya Lebih nyaman terasa Badannya lebih segar Dan sebagainya Nah ini diantara Metode Rukia dengan sentuhan Ada metode lain juga Yaitu Rukia dengan pukulan Atau tepukan Pukulan di sini Yang dimaksudkan adalah Pukulan yang ringan Bukan pukulan yang Apa namanya Keras Yang mencederai Tidak Ini juga harus hati-hati Untuk kita sebagai perukia Ketika ingin mengobati orang Boleh melakukan pukulan Atau tepukan Namun bukan yang mencederai Dan niat kita adalah Menepuk Gangguan yang ada Penyakit yang ada Atau jin yang ada Nah ini Sama juga Caranya sederhana Kita pukulkan anggota yang Ada keluhan Misalnya Keluhan di kepala Maka kita tepuk-tepuk Dengan ringan Jangan niat Menghancurkan penyakit itu Menghancurkan Mengusir Nah insya Allah Dengan begitu Penyakit akan hilang Akan Hancur Dengan izin Allah Subhanahu Wata'ala Ada juga Yang berikutnya adalah Hembusan Ini juga yang dilakukan oleh Nabi Meniup Dengan tiupan Kita rukia Lalu kita tiup Biasanya ini dipakai Untuk anak-anak kecil Anak-anak bayi Anak-anak bayi Tidak mungkin kita pukul Paling mungkin kita usap Atau kita tiup saja Biasanya anak-anak yang Rewel tengah malam Suka nangis berlebihan Ini sederhana Doanya Nabi sudah ajarkan Tinggal bacakan saja Doa perlindungan itu Walaidu kuma bi kalimat Laitama Bikuli syaitan Wahamma Bikuli ainin lama Lalu baca tiga kali Tiupkan ke Ubun-ubun anak Insya Allah Dengan izin Allah Dia tidak akan Rewel lagi Ini hembusan Atau kepada orang-orang Yang memang Merasakan seluruh tubuhnya sakit Tidak bisa kita sentuh Tidak bisa kita sentuh Apalagi kita tepuk Karena memang sakit semua Maka hembusan ini Yang paling mungkin Kita baca itu Rukia Lalu kita hembus Dengan niat Menghancurkan penyakit Mengusir Gangguan-gangguan yang ada Maka insya Allah Ini bisa membantu Memberikan efek kesembuhan Yang berikutnya adalah Dengan sapuan Kita sapu Letak tangan Lalu kita tarik Kita sapu Dari atas ke bawah Atau bawah ke atas Niatnya juga sama Mengobati Lalu bacanya juga sama Rukia yang umum Kita baca Lalu kemudian Kita sapukan di area Yang sakit ini Selama itu Masih memungkinkan Untuk kita sapu Kemudian ada Rukia Putaran tawaf Nah ya Ini bisa juga kita lakukan Kita Memutar Arah Tawaf Berlawanan dengan Arah jarum jam Itu bisa kita lakukan Nah ini bagian daripada Apa namanya Metode Tajribiah Tajribah Percobaan Dari para Praktisi Ustaz Kenapa Kita harus Memutar Ka'bah Kita mengambil berkah Dari tawaf itu Karena tawaf begitu Insya Allah ada kebaikan Kita coba lakukan itu Kemudian Kita juga bisa melakukan Rukia dengan tekanan Kita menekan Area-area yang Terasa sakit Karena ada Kasus-kasus Yang memang Perlu ditekan Baru Ada reaksi Yang Terjadi Dari Gangguan yang ada Nah ini Di antara Tata cara Teknik-teknik Yang bisa kita lakukan Saat kita berobat Dengan akuran Kemudian selanjutnya Yang bisa juga kita lakukan Adalah Kasus-kasus Apa saja Yang bisa kita rukia Nah ini Bisa Di antaranya Kasus Mengeluarkan susuk Nah ini banyak Orang-orang sekarang kan Ya ingin tampil cantik Ya memikat Ustaz ya Pasang susuk Nah bagaimana Ketika Ada kasus seperti ini Maka Untuk mengeluarkannya Kita Bisa melakukan halal Atau cara-cara berikut ini Ya Di antaranya Pertama Kita Makan dulu Pantangan-pantangannya Pantangan susuk itu Selalu ada Biasanya dukunnya mengatakan Jangan makan ini ya Karena ini akan membatalkan Ya Di antaranya apa Yang sering itu disebutkan Pisang emas Ya Ini bisa membatalkan Ya Atau sayur Daun kelor Ini juga bisa Ustaz Ya Memakan sate langsung Dari sujennya Ini juga katanya bisa Ya Pisang tanduk Ya Labu air Jantung pisang Ya Tidak boleh menerobos pagar Ya Melangkai celana dalam Melawan jenis Ya Atau lewat di bawah jemuran Nah ini dia telah pantangan-pantangan Ya Maka bagi orang yang punya susuk Dan ingin lepas dari itu Ya Setelah dia bertobat kepada Allah Lakukan ini Makanlah pantangan-pantangannya Ya Kemudian Ya Untuk merukianya bagaimana Ya Maka Pertama ambil air wudhu Niat karena Allah Ya Kemudian membaca Bismillah Sebelum memakan pantangan susuk tersebut Ya Dan Alhamdulillah setelah selesai makan Lalu kemudian Setelah proses memakan pantangan susuk tersebut Maka lakukan rukia mandiri Dengan membaca ayat-ayat pembatal sihir Ya Berulang-ulang sambil tangan kanan memegang bagian tubuh Yang pernah dipasang susuk tersebut Hanya ditempel saja tanpa ada tekanan Apabila susuk hanya keluar sedikit Bisa dicabut Memakai alat pencabut Apabila susuk terasa di kulit tetapi belum juga keluar Maka bisa dibedah sedikit Memakai silet Ini Karena susuk ini Ada yang gaib Ada yang memang nyata Misalnya Emas Yang dimasukkan Ada Itu juga bisa diambil dengan cara yang Bedah Ustaz pernah melakukan itu Ada Keluaran susuk Ada yang kita rukia Yang kasusnya seperti itu Tapi Tidak keluar secara nyata Karena memang Ada yang keluar Ada yang tidak Tapi beberapa kasus Tadi teman-teman kita yang pernah Ustaz yang lain pernah melakukan itu Jadi kalau belum keluar Belum Belum ini Berarti penyakitnya masih Belum sembuh Secara Apa namanya Efeknya Susuk itu Memang Dia Dengan dimasukkan Dan memberi efek Dan mengeluarkan akan membuang efeknya Namun Tidak harus keluar juga Tetapi dengan taubat yang sungguh-sungguh Dan berdoa kepada Allah Maka insya Allah Efek itu bisa hilang Karena efek itu Bukan pada benda sebenarnya Tetapi Pada Niat dari si Pembuat Jadi Mantra yang diberikan Ya itulah yang kemudian memberi efek Ada pun benda itu media saja Yang Media itu sendiri Kalau memang tidak bisa dikeluarkan lagi Kita bermohon kepada Allah Semoga Tidak membahayakan Oke Namun yang paling penting adalah Kita bertobat dari itu semuanya Nah Kalau kita lakukan rukia-rukia seperti ini Insya Allah Susuk ini akan keluar Ya Baik secara Keseluruhan Maupun Ataupun sedikit Nah ini diantara Rukia Untuk keluar susuk Ya Kemudian ada juga Untuk Misalnya merukia Anak-anak Ya Yang Rewel Ya Ataupun anak-anak yang nakal Hiperaktif Membangkang Tidak mau sholat Pencandu game Nah ini Orang tua sekarang banyak dipusingkan Yang anak-anaknya Terlalu ketagihan dengan HP Nah Dengan game Ini bisa dirukia Bisa dirukia Caranya bagaimana Merukia anak-anak seperti ini Sangat mudah Ya Bapak ibu bisa dilakukan di rumah Ya Yaitu dengan cara Menunggu anak-anak kita Tertidur Tertidur di malam hari Lalu kita masuk Ke kamar mereka Pegang kepalanya Lalu kita bacakan Dengan ayat-ayat Rukia Ya Yang Kita bisa Ya Dengan niat Untuk Meng Hilangkan Kecanduan game Ya Ini bisa Dan kita juga ada metode Khusus untuk ini Ya Rukia Candu game Candu narkoba Candu pornografi Tapi bukan hipnotis Bukan hipnotis Kita bebas dari hipnotis Karena hipnotis sendiri niat Bagian dari sihir Oh iya Ya Kita harus menghindari hipnotis Karena dia adalah Kata para ulama Bagian dari sihir Ya Rujukan utama ke hipnotis ini adalah Kitab sihir Ya Maka Kita Di Rukia Dan juga di Perkumpulan bekam Indonesia Itu bersepakat Tidak boleh menggunakan hipnotis Sebagai alat Atau cara metode penyembuhan Maka Kita tidak menggunakan hipnotis Murni dengan Rukia Ya Maka insyaallah Ya Semua bisa Diselesaikan dengan izin Allah Subhanallah Demikian Ini diantara beberapa hal Yang bisa kita lakukan Dan semua Jenis gangguan ini Bisa kita bantu dengan Rukia Mau itu Penyakit medis Maupun men-medis Ya Baik Para mirsa Citi fi Allah melihatkan Mungkin juga perlu disampaikan juga Nisa Ya Karena belakangan ini Kita juga Sering melihat Ada Kaligrafi-kaligrafi Oke Yang Ditulis Di dalamnya Nama-nama dari Wali-wali Allah Atau nama-nama Ashabul kahfi Ya Ada Tamliha Ada macam-macam itu Yang tujuh orang Baik Kemudian ada Qedmir Di tengah-tengahnya Itu sebenarnya Dibolehkan atau tidak Ya baik Pemirsa ACTV Gimanapun Anda berada Ini memang fenomena Yang ada di tengah-tengah kita Dan kami sudah banyak Menemukan itu Ada kisah unik Saya menjawab Itu boleh atau tidak Oke Karena kalau kita bicara Hukum ini selalu ada Kontroversinya Bagi sebagian orang Bisa menerima Sebagian yang lain Mungkin menolak Tapi saya akan Memberikan sedikit pengalaman Ketika saya Safari dakwah Dua tahun yang lalu Di Sumul Salam Lalu kami mengadakan Pelatihan Rukiah Di Masjid Taqwa Yang Sumul Salam Ada satu kasus Seorang ibu Yang sudah mengalami Gangguan bertahun-tahun Lalu dibawalah Oleh suaminya Ke Dalam acara kita Di sana dia Mengikuti acara Dari awal hingga akhir Dan saat masuk sesi Rukiah Masal Beliau keserupan Bereaksi sangat besar Nah singkat cerita Kita Rukiah lah dia Kemudian dengan izin Allah Semua jin yang ada keluar Berdasarkan pengakuan jin itu Sendiri Kita tidak bisa melihat Tapi kita hanya melihat Zahir saja Menilai Zahirnya Bahwa ketika kita bicara Dan dia mau keluar Oke Ketika keluar sadar Saya tanya kepada suaminya Apa ada dulu pernah berobat Misalnya ke Dukun Ada diberikan Mungkin jimat-jimat Alhamdulillah Dikumpulkan beberapa jimat Lalu kita bakar Kita musnahkan Nah Apa yang terjadi kemudian Setelah dia pulang ke rumah Tiba di rumah Waktu itu sudah menjelang maghrib Begitu Azan maghrib Si ibu ini reaksi kembali Ustaz di rumahnya Suaminya menelpon saya Aduh Ustaz ini gimana Ini ibu reaksi balik Oh gitu Oh baik Pak Jangan panik dulu Ini kebetulan sudah azan Kita sholat dulu Insya Allah nanti setelah maghrib Saya akan ke sana Tapi saya memastikan dulu Pak Apa betul semua jimat-jimat itu Sudah bersih Sudah tidak ada lagi Oh tidak ada lagi Ustaz Semua sudah saya serahkan Tadi di pelatihan Oh baik Tapi kalau dari Apa namanya Pengalaman kami Kemungkinan masih ada Jimat-jimat yang Ada Tersimpan Yang belum diserahkan Jadi nanti insya Allah Saya akan ke rumah Pak Sikat cerita setelah sholat maghrib Kami ke sana Pak Bersama tim Nah akhirnya apa yang kita Ini saya lihat ibu itu reaksi Di situ ada keluarganya Ada kakaknya Ada suaminya Ada anaknya Maka saya tidak Fokus kepada si ibu ini Tapi saya mulai lihat dulu ke rumah Lihat-lihat Nah kebetulan Kita temukanlah tadi Satu kaligrafi Yang ini umum Ada di mana-mana Kita lihat Hampir diserahkan Bahkan di masjid pun Kadang ada Oh ada juga di masjid Kadang-kadang ada juga di masjid Saya temukan itu Yaitu kaligrafi Berwarna merah Tulisan kuning Latar merah Tulisan kuning Isinya apa Asmaullah Jadi Nama-nama Allah 99 nama Allah disitu Kemudian ditulis dengan tulisan yang lebih kecil Sedikit Karena memang 99 Kemudian nanti Di tengahnya itu ada Kitomir Yang lebih besar daripada Asma'ul sunah Asma'ul sunah Kemudian ada nama-nama 7 Asma'ul kahfi Nah ini Kemudian di bawahnya Disitulah ada tulisan Ini bisa untuk membantu Melindungi dari Bahaya Sihir dan gangguan setan Bisa untuk Ini Nah Ini Ketika saya lihat Saya katakan kepada si bapak Ah ini Ini Saya anggap masih ada di rumah Ini pak Itu apa ustad? Ini Ini kaligrafi memang Tapi kaligrafi ini Adalah kaligrafi Yang dijadikan wafat Sebagai jimat Maka saya ambil Kaligrafi ini Lalu saya suruh tim saya Untuk menghancurkan Tolong ini bakar di belakang Hancurkan Maka dengan izin Allah Tanpa kita rukiah ibu itu Dengan menghancurkan jimat-jimat yang tersisa Dengan izin Allah Ibu itu langsung sadar Dan sampai kami selesai dakwah disana Kurang lebih 3-4 hari Tidak lagi kita dengar Ibu itu keserupan Apa kesimpulan dari kisah ini? Berarti Hal-hal semacam itu Itu adalah terlarang Terlarang Kenapa? Karena Nabi mengatakan Manta'allah kota mimatan Fakot asyorkah Siapa yang menggantungkan azimat Maka telah berbuat si syirik Jelas sekali disana ditulis Di kaligrafi itu Bisa mencegah bahaya Balak Bagaimana mungkin sesuatu yang ditempel Bisa mencegah bahaya Jangankan Hanya tulisan kitmir Yang mana kitmir ini sendiri Ada nama anjing Nama anjing ashabul kahvi Nah bagaimana mungkin tulisan-tulisan seperti itu bisa mencegah Hatta ayat kursi sendiri Ustaz Atau surat yasin Kita tempel Itu tidak mengusir setan Kenapa? Karena sesuatu yang ditempel itu Tidak memberi faedah apa-apa Kecuali hanya sebagai hiasan Dinding Ibarat pedang Ustaz Pedang yang tajam Ketika kita hanya tempel di dinding rumah Ya pencuri mana yang takut Ya Ustaz Tapi kalau kita pegang Nah mikir juga dia kan Maka Al-Quran ini Dia hanya akan beri faedah ketika kita baca Kita baca Bukan kita tempel Kalau kita tempel Jangankan ayat kursi Al-Quran yang ini sekalipun Ya Ustaz Kita tempel depan pintu Tidak juga mengusir setan Dia hanya menjadi sesuatu yang menghias Dan bukankah setiap rumah-rumah ke muslimin Ada Quran di dalamnya Ustaz Ya kan Tapi kenapa setan itu masuk Kenapa sihir itu masuk Ya kan Nah maka disana perlu dibaca Perlu dibaca Ya perlu diamalkan Ya Dengan tentunan-tentunan yang benar Ya Dibacaan-bacaan yang benar Cara-cara yang benar Jadi seperti itu Wah Wivik ini sangat Berbahaya merusak akidah Ustaz Maka sebaiknya untuk kita hindari Ya Cukupkan saja dengan Kita membaca Ayat-ayat Ya ataupun Doa-doa dari Nabi Yang sudah dituntunkan kepada kita Ya Insya Allah itu jauh lebih Selamat Baik sedikit Set 2 menit lagi Iya Silahkan set 2 menit lagi Penutup Pemirsa CTP dimanapun Anda berada Ya Jadi terkait dengan Al-Quran sebagai obat ini Tidak ada yang sulit Ya atau tidak ada yang Apa namanya Membuat kita harus Apa itu Bingung ya Tapi ini adalah cara yang sangat mudah Ya Kita bisa lakukan kapanpun Rukia mandiri misalnya Dengan Al-Quran Bisa dilakukan setiap habis sholat Atau bisa kita lakukan Setiap kali mau tidur malam Ya dimana sunnah-sunnah yang kita Dapatkan dari Nabi Ketika mau tidur malam Itu adalah berhudu Ya Sholat 2 rakaat Berusihkan tempat tidur Lalu kemudian kita duduk Ya Membaca doa tidur Membaca ayat kursi Membaca 3 kul Usapkan ya Tiupkan keterlapak tangan Lalu usapkan Nah ini bisa kita lakukan Tambahkan dengan Membaca ayat-ayat yang lain Untuk merukia penyakit-penyakit Yang kita derita Ya Siapapun kita yang sedang Ditimpa Musibah sakit ini Saya mendoakan Melalui Acara ini Semoga Allah mencabut Penyakit-penyakit kita Ya Semoga Allah Menyembuhkan Baik Para Musa Cifi Allah Mereka demikian Yang bisa disampaikan Dalam pertemuan Di usap-usap pagi ini Dan kita ucapkan terima kasih Kepada Ustaz Arifuddin Fauzi Al-Mekassari Yang sudah bersama-sama kita Dan menyemberikan materi ini Kita tutup dengan doa Kafirul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Asyidu an la ilha ila anta Astaghfiruka wa atubi ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh